Tradisi sebar apem Yakowiyuh berlangsung di lapangan kelampean Jatinom Klaten, Jawa Tengah. Ribuan warga berkumpul demi bisa mendapatkan kue apem yang dipercaya bisa membawa berkah tersebut. Tradisi sebar apem Yakowiyuh merupakan tradisi untuk mengenangki ageng geribik sebagai salah satu penyebar agama Islam di wilayah setempat di masa Sultan Agung Hanyok Rokusumo. Ini tradisi tahun yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, kesempatan, adat, dan pemerintah kerajaan. Ini menjadi sebuah destinasi musata religi yang ada di sini sebagai peninggalan nenek moyang kita yang mana kita wajib melestarikan, menjaga, dan memajukan. Seperti hari ini, ini salah satu cara untuk menjaga, melestarikan, dan memajukan tradisi sebar apem atau Yakowiyuh. Di ageng geribik memperkenalkan tradisi setelah kembali dari ibadah haji dan kata apem, ya berarti atau afan atau ampunan. Dengan membagikan apem, di ageng geribik berharap masyarakat selalu ingat dan memohon ampun kepada Allah SWT. Meskut apem, dayan apem, dapat berapa? Ya, sedikit segini. Banyak sih. Nanti untuk apa? Ya, dibayakan sudah teman-teman. Bukan untuk pribadi. Ya, karena ini kan sebuah tradisi. Dari nenek moyang juga kan, ini melestarikan kebudayaan, ibadah mendapat pernikahan. Tradisi ini bermula saat ki ageng geribik pulang haji. Sesampainya di Jatinom, ki ageng geribik membagikan oleh-oleh berupa kue kepada santrinya. Karena tidak cukup, dia meminta keluarganya untuk membuat kue tambahan untuk dibagikan, yang kemudian diberi nama apam atau apem. Nama kue apem sendiri berasal dari serapan kata afun yang artinya ampunan. Tradisi Yakowiyuh lantas dikembangkan oleh para santri, sepeninggal ki ageng geribik hingga sekarang.